Jumpa lagi di JAKTW TV Ini adalah Redmi Note 12 Smartphone Redmi Note 12 Series yang paling murah Paling terjangkau yang dihadirkan secara resmi ke Indonesia Di awal tahun 2023 Harganya mulai dari kisaran 2 jutaan Menarik untuk kelas harga ini, smartphone satu ini punya kamera Ultra Wide Sudah jarang kan, di kelas harga segini ada Ultra Wide Smartphone ini juga hadir dengan SOC baru, yaitu Snapdragon 685 Layarnya pakai AMOLED, refresh rate langsung 120Hz Menarik? Mari kita lihat, apakah Redmi Note 12 yang satu ini, versi polos ini Bisa memuaskan para kaum mendang-mending untuk kelas harga segini Oke, Redmi Note 12 Ini bukan yang Pro, yang 12 Smartphone-nya diumumkan kehadiran resmi di Indonesia bersamaan dengan Redmi Note 12 Pro 5G Ya, di review yang Pro 5G Kami sempat menyebutkan kalau ada satu lagi Redmi Note lain yang akan hadirkan Nah, eh, kalian tidak nonton yang satu itu? Ah, kelewat lagi nih kayaknya nih Mungkin karena kalian belum subscribe Makanya di subscribe Lalu hidupin loncengnya, biar tidak kelewatan mulu Ya, jadi si Redmi Note 12 Pro 5G itu kan disiapkan untuk bersaing di harga 4 jutaan Nah, kalau yang satu ini bersaing di harga 2 jutaan Apakah nanti ada yang di harga 3 jutaan? Ya, kita lihat nanti ya Oke, mari kita langsung fokus lagi ke Redmi Note 12 Kita bahas dari mulai paket penjualannya Tentunya di dalamnya itu ada Redmi Note 12 Lalu, ada charger-nya Ada charger-nya Ada charger-nya Ini charger 33 Watt Kemudian ada kabel USB Type-C Ada case Ada screen protector yang sudah langsung terpasang di layar Dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen Jadi masih terbilang cukup lengkap lah ya ini Nah, untuk desain yang satu ini hadir dengan desain yang sederhana Disebut Xiaomi ini menampilkan kesan yang elegan di sini Smartphone ini pakai gaya yang serba flat Bodi belakang, frame, dan layarnya flat ini Sangat awal 2023 sekali ya Ini gaya yang umum banget Dan di harga 2 jutaan ya juga udah mulai banyak yang kayak begini Nah, ada 3 opsi warna untuk smartphone yang satu ini Ada Ice Blue, ada Onyx Grey Dan untuk yang kita uji ini namanya adalah Mint Green Jadi hijau ini ya Untuk dimensinya tinggi 165,6 mm Lebar 75,9 mm Dan ketebalan 7,85 mm Bobotnya di kisaran 183,5 gram Jadi terbilang relatif tipis dan cukup ringan sebetulnya Walaupun memang desain flatnya Membuat kalian pada saat megang tidak merasa ini tipis Tapi sebetulnya ini tipis loh Nah, Xiaomi menyebutkan kalau smartphone ini punya sertifikasi IP53 Jadi dia punya ketahanan terhadap debu dan percikan air Setidaknya, kalau dibawa hujan-hujannya sebentar Ini relatif lumayan aman lah ya Tapi jangan dicemplungin ke dalam air Tidak, tidak dirancang buat itu Oke, lihat di sisi kanan ini adalah tombol power yang sekaligus merupakan fingerprint scanner Lalu ada tombol volume up and down Di atas ada mikrofon, ada infrared blaster Ya, buat kalian cari infrared, ini ada infrared blasternya Lalu ada audio jack 3,5 mm Di sisi kiri ada SIM tray non-hybrid Jadi dia bisa 2 nano SIM plus 1 microSD MicroSD-nya sampai dengan 1 terabyte Ya, yang ini bisa dipasangin microSD Nah, di sisi bawah ini adalah mikrofon, USB Type-C, dan speaker Ya, smartphone ini hanya punya single speaker saja Kualitasnya bisa dikatakan cukup lah untuk kelas harganya Volumenya sudah memadai, hanya saja di volume tinggi suara yang dihasilkan speaker ini agak terasa tajam sedikit ya Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,67 inci Panelnya AMOLED disini Resolusinya Full HD+, 2400 x 1080px Refresh rate-nya sampai dengan 120Hz Sayangnya, refresh rate ini bukan adaptif Jadi kita harus pilih mau 60 atau 120, dia tidak pindah-pindah sendiri Ini membuat kalau kita lagi di home screen, app drawer, dan menu setting Saat tidak ada aktivitas pun, refresh rate-nya akan tetap mengunci di 120Hz Nah, untuk brightness, di klaim Xiaomi ini akan mencapai 1150 nits untuk peak brightness Atau 700 nits untuk HBM Saat kami coba, di dalam kondisi standar dalam ruangan Brightness-nya itu bisa mencapai 450 nits Ini sesuai dengan klaim Xiaomi di kondisi yang tipikal ya Nah, untuk color gamut, hasil pengujian color gamut layar bisa dilihat di tabel berikut Ada 3 color scheme yang tersedia Ada Vivid, Saturated, dan ada Standard Secara umum, layar ini sudah bisa menawarkan color gamut dekat sekali dengan 100% di CIP3 Tampilannya terbilang keren di sini ya Nah, untuk sertifikasi, dia punya SGS iCare Display SGS Seamless Pro, dan dia bisa Netflix HD juga Sementara untuk bezel di skering layar, ini sisi kiri, atas, dan kanan masih terbilang standar ya Tidak terlalu tipis, tidak juga tebal Nah, kalau sisi bawah layar, ini cukup tebal Jadi membuat smartphone ini terlihat seperti punya dagu Tapi kayaknya di 2 jutaan memang banyak yang seperti ini Nah, ada earpiece di bezel atas layar Tapi ini earpiece saja, hanya untuk nelfon saja ya Ada juga kamera selfie di punch hole Wah, ini keren, punch hole dong ya Di tengah atas layar Ini adalah kamera 13MP dengan lensa 5P Bukaannya f2.45 dan tentunya ini adalah kamera fixed focus Perekaman video sampai dengan 1080p 30fps Beralih ke sisi belakang, kamera utamanya ini katanya namanya triple camera Kamera utamanya 50MP main camera pakai Samsung JN1 Lensanya pakai versi yang 5P, bukaannya f1.8 lengkap dengan autofocus Kamera ini memasukkan foto 12,5MP dengan 4 in 1 pixel binning Ya, kekinian Kemudian, ini penting Ada 8MP ultra wide camera Lagi-lagi lensanya 5P, bukaannya f2.2 Field of view nya adalah 120 derajat Kemudian kamera ketiga, ya sudah lah ya Anggap saja bonus ada kamera 2MP di sini Untuk makro dengan lensa 3P bukan f2.4 Lalu tentunya ada LED flash Untuk perekaman video, kamera utama dan ultra wide nya ini sampai dengan 1080p 30fps Untuk fitur-fitur ada macam-macam ya Ada banyak di sini bisa dilihat dalam daftar ini saja nih Ini masih khas Xiaomi atau Redmi ya di sini ya Nah, untuk spek internalnya, SOC nya adalah Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm Haha, SOC apa ini? Singkatnya, ini sebetulnya mirip banget dengan 680 dengan CPU CPU ya, bukan GPU CPU yang lebih kencang 4 Cryo 265 Gold nya yang berbasis Cortex-A73 Di sini clock nya bisa mencapai 2,8 GHz Yang sebelumnya itu cuma 2,4 GHz di Snapdragon 680 Selain itu juga ada peningkatan kemampuan penanganan refresh rate Dia bisa sampai 120Hz Terbukti ya, di smartphone ini kan pakai 120Hz bisa, tidak ada masalah Dan ya, Snapdragon 685 ini adalah SOC 4G Sama dengan 680 dengan modem X11 LTE dan Fast Connect 6200 Untuk smartphone yang satu ini, RAM storage nya itu ada opsi 3 4128, 6128 dan 8128 Yang 8128 adalah yang kami uji RAM ini menggunakan LPDDR 4X dan storage nya pakai UFS 2.2 Ada memori expansion dengan opsi sampai dengan 5GB Untuk baterai, 5000 mAh Ini sudah support charging 33W Sensor nya lumayan lengkap Accelerometer, Light Sensor, Proximity Sensor, Gyro ada di sini Magnetic Sensor ada juga dan banyak lagi Untuk konektivitas sesuai dengan dibahas tadi, 4G 2G, 3G, 4G tentunya WiFi 5 ada, Bluetooth versi 5 ada di sini NFC juga ada di sini USB tentunya bisa OTG Dan di sini ada FM radio Untuk sarana hiburan tanpa menghabiskan kuota tentunya Nah, untuk keamanan Ada Side Fingerprint Scanner dan ada Face Unlock OS nya menggunakan MIUI 14 dengan basis Android 12 Eh, bukan Yang ini pakai basis Android 13 Ini sudah yang baru Untuk update nya, kita belum dapat datanya Sampai saat kita buat video ini Jadi bisa cek di deskripsi Nanti kita tambahkan di situ ya Tentunya kalau ada info lanjutan dari Xiaomi Nah, kalau bicara iklan, ada di beberapa bagian dari MIUI ini ya Termasuk di notifikasi Khususnya dari Get Apps Lalu ada juga dari aplikasi bawaan Seperti App Vault dan juga Emoji Keyboard Untuk Get Apps, cukup dimatikan saja notifikasinya Untuk keyboard, kita bisa ganti keyboard nya ke Gboard Atau Swift Key misalnya ya Sementara untuk App Vault Selain iklan rekomendasi App ini juga mengumpulkan beberapa data personal pengguna Kalau kita tidak butuh apa yang ditawarkan aplikasi ini Ada baiknya kita menarik saja Persetujuan pengumpulan data pengguna Jadi tidak usah dikasih persetujuannya Opsinya tersedia di dalam setting App Vault Tersembunyi di dalam menu yang bentuknya seperti ini Cek di sini Nah, untuk aplikasi yang otomatis di install Ada banyak nih sebetulnya ya Tapi semuanya bisa di uninstall sih Kalau memang kita tidak membutuhkannya Kita langsung maju ke pengujian performa Tapi sebelum mulai, saya harus ingatkan dulu Bahwa tidak selalu pengujian performa benchmark yang sintetis Itu mencerminkan kemampuannya pada saat dia menjalankan game Atau dalam kesehariannya juga ya Untuk benchmark Antutu 9, 313 ribuan di sini ya Untuk Geekbench, single core di 439 dengan multi core di 1749 Untuk CPU Throttling test tanpa kipas CPU-nya bisa throttle ke 65% dalam pengujian 30 menit Tapi kalau dilihat dari grafik CPU-nya hanya turun di bawah 80% Dua kali saja selama pengujian 30 menit Kalau kita menggunakan kipas Throttling itu hanya kekisaran 84% saja Selama tes 30 menit Kita lanjut ke 3DMark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 Grafik skornya ada di 1386 Sementara 3DMark Wild Life Stress Test tanpa kipas Best score di 644 dengan lowest score di 642 Jadi kestabilannya ada di 99,7% Jadi GPU tidak membuat masalah ke Throttling di sini sepertinya Untuk Geekbench, T-Rex Offscreen 1080p 44 fps Sementara Manhattan 3.1 1080p Offscreen di 15 fps Oke, kita masuk ke gaming Subway Server dulu ya Refresh State Layer itu otomatis turun ke 60Hz Saat game ini dijalankan Sekalipun setting-nya kita sudah pasang di 120Hz Tidak tahu kenapa, dia langsung turun ke 60Hz Jadi otomatis game ini hanya jalan di 60 fps saja Kemudian Call of Duty Mobile Battle Royale Di sini frame rate maksimal yang bisa digunakan Hanya sampai 40 fps saja Itu juga terbatas hanya untuk setting Low saja Saat kami coba memainkan match dengan smartphone ini Frame rate yang didapatkan terbilang cukup konsisten di 40 fps Kami coba 3 match dengan durasi sekitar 30 menit Frame rate-nya juga konsisten di 40 fps terus Untuk gyro aiming saat kami coba terbilang relatif akurat dan lancar Karena memang dia pakai hardware base gyro disini Sayang sekali ya, kalau setting 60 fps terbuka Kemungkinan ini juga bisa rata di 60 fps Tapi setidaknya ya sudah lah, 40 fps sudah oke lah ya Lebih oke ketimbang kalau kita main game yang berikutnya PUBG Mobile Di game ini frame rate-nya terbuka cuma di high saja Alias mentok 30 fps Jadi ya sudah lah ya Kurang nyaman lah kalau main game ini cuma dibatasi di 30 fps Agak kurang mulus lancar saja Kemudian Mobile Legends Nah kalau yang ini dibatasi di 60 fps Tapi setting kualitas grafik ultra masih bisa diakses disini Saat kami coba dengan setting Ultra HD Shadow On Ini masih bisa disikat lah, tidak ada masalah sama ini Konsisten frame rate-nya sekitar 55 fps dan cenderung mendekati 60 fps Kita main sampai 4 match betul-betul tidak ada masalah Tidak juga panas pada saat memainkan game ini sampai setengah jam tidak ada masalah Oke, sekarang kita masuk ke Genshin Impact Tentunya di lowest 60 fps ya settingnya ya Nah disini kita bisa dapetin frame rate sekitar 29-37 fps tanpa kipas Masih cukup bisa dimainkan ya Walaupun ini bukan yang bisa dibilang mulus lancar banget Saat ada batalan cukup panjang, frame rate-nya itu bisa turun Sayangnya dia turunnya sampai di bawah 30 fps Bisa sekitar 24-31 fps gitu Selama setengah jam rata-rata frame rate masih di atas 30 fps sih Untuk average-nya itu sekitar 33 lah disitu Frame drop tentunya masih ada dan ini bisa sampai belasan fps Untungnya tidak banyak frame drop yang sangat menimbulkan stutter gitu ya Nah kalau kita ukur suhu permukaannya setelah 30 menit Sisi depan panasnya itu terlihat terpusat di area tengah atas layar Dengan suhu bisa mencapai 40 derajat celcius Area lain suhunya ada di bawah 37 derajat celcius Ini masih aman ya Untuk sisi belakang, suhu tertinggi ada di tepi area kamera dengan suhu mencapai 40-41 derajat celcius Sementara area tengah dan bawah itu 36 derajat celcius ke bawah Lagi-lagi masih oke lah disini ya Nah kalau pakai fan grip gimana? Coba kita pasang kipas disini Hasilnya frame rate masih di kisaran yang mirip sih ya 30-40 fps Tapi beda disini karena frame drop nya jadi lebih jarang dan tidak sampai menyentuh belasan fps Secara umum dengan kipas ini kita bisa mainkan gap dengan sedikit lebih nyaman Sedikit saja sedikit lebih nyaman ya Sementara rata-rata frame rate nya jadi ada di sekitar 36 fps selama 30 menit saat kami mainkan game ini Kalau untuk ranking di Genshin Impact untuk tahun 2023 Melihat kondisinya sekarang ini ranking nya harusnya masuk sekitar C- C- antara C- dengan C kurang lebih Kalau ada pertengahan nya itu di situ posisi nya ya Dan oh iya satu lagi mesti diingat bahwa tes ini kami lakukan dengan varian RAM 8GB Kita tidak tahu apa yang terjadi kalau varian RAM yang dipakai adalah yang 4GB Kemungkinan kalau 6GB masih akan mirip tapi kalau 4GB kita tidak tahu hasilnya seperti apa Oke sekarang kita masuk ke pengujian kamera tapi seperti biasa bareng sama Chris ya Oke di tangan saya kali ini sudah ada Redmi Note 12 4G nih teman-teman Jadi langsung saja kita lihat kemampuan kamera nya seperti apa Yang pertama-tama saya ingin ceritakan adalah kemampuan mikrofon nya Yang lagi kalian dengar sekarang adalah kemampuan dari mikrofon smartphone nya Saya tidak pakai mikrofon eksternal jadi kurang lebih hasil suaranya seperti ini ya Satu hal yang saya suka dia sudah pakai dual mikrofon Jadi tidak cuma satu sisi saja di sisi frame atas ada, sisi bawah ada Biasanya di kelas harga segini sudah mulai pada pakai single mikrofon doang nih Tapi di sini sudah pakai dual mikrofon, nice Dan bagaimana kualitas suaranya? Apakah sudah cukup untuk vlogging menurut teman-teman? Oke jadi di sini saya mau ngecek kemampuan video selfie nya Sempit nih, sudut pandang ini tidak seluas kamera selfie biasanya Saya pikir ini lumayan ngezoom seperti ini karena ada stabilizer nya, tapi ternyata tidak Oke untuk dynamic range video nya ternyata lumayan ya Jadi kalau kita ngadepin ke bagian yang highlight seperti ini Belum yang super over expose, warnanya masih kelihatan Ditambah kalau misalnya saya ngadepin langsung ke matahari Seperti ini wajah masih bisa di expose dengan cukup baik Oke di sini saya mau ngecek kemampuan stabilisasi video kamera utamanya Hasilnya seperti ini Ada yang aneh sih di sini sebetulnya Jadi kalau kita lihat dari preview kameranya, di app kameranya Yang kita lihat itu videonya itu tidak stabil ya Nah, di smartphone ini stabilisasi videonya itu akan diberikan setelah kita selesai merekam ya Jadi kalau kita lihat di preview nya itu belum stabil, tapi sudah masuk galeri nanti dia baru akan di stabilkan Nanti saya kasih lihat deh di bagian preview kameranya pakai screen recorder Untuk dynamic range kamera utamanya ternyata lumayan oke ya Jadi bagian highlight itu tidak terlihat over expose Cuma memang dia kurang bisa mengangkat bagian shadow nya sih Bagian gelap itu kurang terangkat Tapi kalau misalnya teman-teman lihat langit birunya masih tidak terjelas di sini ya Dan kalau misalnya saya adepin langsung ke sumber cahaya jadi seperti ini Oke ini adalah screen record untuk ngasih lihat ke kalian Dan kalau dari menu kameranya, kita menekam video Seperti ini Seperti yang kalian lihat videonya itu tidak stabil ya Jadi jangan heran kalau misalnya pas lagi merekam video, lu kok tidak stabil? Tenang aja, nanti begitu masuk galeri dia baru akan di stabilkan Termasuk kamera ultrawide nya ya Kamera ultrawide nya juga tidak stabil nih di sini Tapi begitu sudah masuk galeri nanti baru stabil videonya Untuk hasil ultrawide nya habis ini ya Oke ini adalah hasil video dari kamera ultrawide nya Di resolusi pula di 30 Lumayan ya masih ada ultrawide nya Di saat smartphone kelas harga segini itu sudah pada mengorbankan kamera ultrawide Demi memangkas harga Tapi di sini masih dikasih ultrawide, nice Untuk kamera ultrawide nya ini juga punya Dari makna yang cukup bagus ya Jadi misalnya saya hadapi ke langit seperti ini Langit biru nya masih kelihatan jelas Cuman memang bagian wajah kurang diangkat dikit sih Tapi overall saya suka sih gambarnya Dan kalau saya hadapi langsung ke sumber cahaya Jadi seperti ini Oke ini adalah contoh video kamera selfie nya Di kondisi malam hari Hasilnya seperti ini Menurut saya sih detail nya sudah kurang ya di sini Loist nya kalau dari preview sih banyak banget ini ya Cuman nanti setelah sudah masuk galeri dia akan diproses Jadi harusnya loist nya tidak akan parah-parah banget Cuman detail nya memang sudah agak kurang Cuman masih lumayan lah Belum seburuk yang saya pikir Masih cukup bisa dipakai di kondisi seperti ini Memang ekspektasi kalian jangan terlalu tinggi aja Dan karena tidak ada stabilisasi Videonya pun goyang Oke ini adalah contoh video kamera utamanya Di kondisi malam hari Hasilnya seperti ini Kalau kita lihat dari preview kameranya Noise nya itu parah banget ya Tapi tenang aja Nanti setelah videonya sudah disimpan di galeri Dia akan ada post processing ya Nanti akan di edit oleh sistem nya Supaya noise nya tidak terlalu parah Dan akan diberikan stabilisers juga Cuman stabilisernya jujur aja kurang rapi ya Jitter nya lumayan berasa Jadi hati-hati aja ya Kalau mau dipakai yang videonya banyak gerak-gerak gitu Wajar lah untuk kelas harga segini Ada stabilisasi video aja udah bagus kok Oke sekarang kita cobain kamera ultrawide nya Di kondisi malam hari seperti ini Sama ya Kalau kalian lihat dari preview nya Noise nya berasa sekali Cuman tadi setelah saya lihat lewat galeri Setelah sudah diproses Noise nya tidak akan sebanyak di preview nya kok Dan menurut saya stabilisasi nya juga Lebih baik di kamera ultrawide Lebih rapi ketimbang kamera utamanya Terima kasih telah menonton! Oke begitu kameranya ya Nah kita lanjut lagi ke pengujian baterai Local Video Playback 1080p videonya Wah ini lumayan oke nih Untuk baterai 5000 mAh Kita biasanya berharap dia dapat sekitar 20 jam Tapi ini bisa dapat 22 jam 23 menit Hasilan terbilang baik nih untuk baterai 5000 mAh Saat pengujian video playback ini Layar otomatis turun ke 60 Hz Walaupun setting refresh rate nya di 120 Hz Ini juga menarik karena Katanya dia tidak auto detect Tapi di sini dia bisa detect juga Lucu ya Ya jadi kalau untuk baterai Oke lah nih ya Untuk YouTube 1080p 30 fps non HDR Baterai itu berkurang 3% untuk streaming selama 30 menit Kalau kita mainan TikTok selama 30 menit Baterai berkurang sekitar 4% Ini ya rata-rata air lah Untuk Genshin Impact Nah ini cukup menarik ya Di lowest 60 fps selama setengah jam Pakai Fan Grip Dia cuma turun 9% Ya mungkin karena frame rate nya juga tidak tinggi-tinggi amat di sini Nah untuk charging bagaimana? Nah untuk charging 1% sampai 50% itu butuhkan waktu hanya 26 menit Sementara untuk full sampai 100% Itu butuh waktu 1 jam 19 menit Ini hal yang tergolong wajar Ya untuk charger 33 Watt Ketemu dengan baterai 5000 mAh Oke untuk pengujian lain-lain Mungkin Netflix sesuai janji ya sudah bisa Widevine L1 Jadi sudah bisa streaming sampai dengan resolusi Full HD di sini Untuk YouTube streaming bisa sampai resolusi 1080p 60 Tapi ya tentunya tanpa HDR ya Nah untuk haptic feedback ya Di pengaturan standar keyboard bawaan MIUI Kami rasa kok getarannya tidak terasa di sini ya Padahal ini vibrasinya aktif di sini Nah secara manual kami coba tingkatkan getarannya sampai ke tingkat yang cukup terasa Getarannya sayangnya di sini tidak terasa akurat di sini Kurang nyaman lah ya Jadi kami rasa lebih baik matikan saja haptic feedbacknya di sini Lanjut ke Wi-Fi Sharing Ini tersedia ya bisa melalui fitur portable hotspot yang standarnya Oke sekarang harganya Sesuai dengan informasi yang sudah diberikan Xiaomi Itu harganya kurang lebih seperti ini bisa lihat di tabel yang ini ya Dari yang 4GB, 6GB dan 8GB RAM Karena bedanya cuma di RAM doang Storage nya sama semua di sini ya Semuanya ada di antara 2,5 sampai 2,9 juta rupiah Oke hal yang perlu diperhatikan Pertama ini SOC nya mungkin agak tertinggal Walaupun ini SOC baru ya Tapi ya ini basisnya 680 gitu ya Ini agak tertinggal sekarang ini ya Performanya memang seenggaknya sih sudah cukup Tapi fitur SOC ini terasa agak tua saja Kalau harganya terlalu dekat dengan 3 juta ya Nah tahun lalu SOC kelas ini hadirnya tuh di Redmi 10C 10C Ya bukan Redmi Note Ya ini sedikit lebih kenceng sih Tapi ya tetap aja masih mirip sebetulnya Kemudian harga untuk varian RAM 4GB Terbilang rasanya kurang begitu asik di situ ya Kayaknya yang 6GB masih lebih asik lah di situ Kepala tidak RAM nya sudah lebih gede ya Lalu layar 120Hz nya ini tidak adaptif Jadi saat setting refresh nya di atur ke 120Hz Dia tidak turun otomatis ke 60Hz Tapi memang ada saja beberapa aplikasi yang bisa turun ke 60Hz Jadi seperti ini tergantung aplikasi saja Nah kalau game ini juga belum bisa memanfaatkan refresh nya 120Hz Ya tapi mungkin performanya juga tidak sampai kalau ke 120fps ya Lalu untuk perekaman video ini sampai 1080p 30 saja Tidak ada opsi untuk 60fps dan kualitas nya juga masih ya ok lah gitu ya Nah lalu banyak iklan di MIUI Untungnya sebagian bisa ditanggulangi Dan banyak aplikasi bawaan yang otomatis sudah di install Lagi-lagi untungnya bisa di uninstall dengan mudah Dan si kelebihannya untuk performa untungnya SOC 1 ini masih ya ok lah Masih lebih tinggi dari yang sebelumnya ya Masih lumayan Masih bisa untuk main game bahkan untuk Genshin Impact masih bisa Seenggaknya untuk varian RAM yang 8GB dan kalau di kipasin Tapi yang namanya Genshin Impact ya Tidak bisa berharap yang bisa mulus-mulus lancar banget dengan yang satu ini Lalu layar AMOLED ini kuat saja bagus ya Sudah 120Hz juga nih, sudah mantap di sini Hasil foto dan video masih ok untuk kelas harganya di sini Lalu dia sudah menawarkan dual microphone Di saat brand yang lain itu banyak yang ngasih cuma satu saja di sini Lalu ada kamera ultrawide ini penting sekali Ada kamera ultrawidenya, jadi seenggaknya bukan cuma satu kamera utama plus dua kamera bonus Lalu ada audio jack, ada fitur FM radio juga untuk hiburan gratis ya Kemudian daya tahan baterainya, ini termasuk cukup ok untuk kelas harganya nih NFC masih ada, Infrared Blaster masih ada Dan sudah pakai Android 13 startnya Iya, jangan start dari 12 Sertifikasi IP53 juga ada, jadi paling tidak dia splash proof ya Kena hujan-hujan aman, paket bundlingnya juga masih lengkap lah di sini Ya, jadi begitu ya, hasil pengujiannya si Redmi Note 12 versi polos ya Smartphone Redmi Note 12 seri terbaru, seri paling murahnya di tahun 2023 Kalau kami melihat smartphone ini harusnya punya pangsa yang khusus Kalau kalian butuh ultrawide, ini menarik Tapi kalau kalian butuh buat gaming, mungkin kurang pas di sini ya Desain lumayan kekinian Ya, jadi kalau kalian bingung apakah ini menarik atau tidak Saran saya, video ini diulang lagi Lalu diperhatikan detail-detailnya Apakah smartphone ini cocok untuk kalian Saya Dedy Irfan, Jakarta Review TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya